Sejumlah pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo, Jawa Tengah mendatangi Mapol Resta Solo, Jawa Tengah. Mereka hendak melaporkan salah satu akun Twitter yang dinilai menghina dan mengancam istri wali kota Solo Gibran Raga Buming Raga, yakni Selfie Ananda. Mereka membuat laporan awal di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Kemudian oleh petugas diarahkan ke unit 2 Satuan Reserse Kriminal. Sembari membawa sejumlah barang bukti diantaranya tangkapan layar akun Twitter mereka membuat laporan polisi. Pemilik akun Twitter tersebut dinilai sangat keterlaluan karena selain menghina dan mengancam, juga ada unsur pelecehan seksual. Laporan ini dilakukan murni inisiatif dari kader PSI. Hari ini clear, ini kesadaran kami dan dengan segala hormat kami tidak ada komunikasi dengan Mas Gibran untuk melaporkan. Ini hasil diskusi kami internal di PSI sehingga sepakat sore hari ini kami datang ke Polresta melaporkan akun, salah satu akun di Twitter. Klasik pianda atau ad P sekian-sekian-sekian yang menulis hal yang tidak pantas. Dan semakin dibiarkan kan justru tweetnya semakin menantang, semakin arugan, semakin tidak berhenti. Ini yang kami harus segera dihentikan dan tidak boleh ada kejadian. Laporan tersebut diterima dan oleh polisi akan segera ditindak lanjuti. Namun membutuhkan waktu karena akun yang digunakan anonim. Wali Kota Solo, Gibran Raga Pemingraga sendiri menanggapi santai terkait dengan adanya hindaan dan ancaman tersebut. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.